Kafe Energi Positif Selain menyuguhkan suasana yang asri dan juga menu makanan yang enak, kafe ini dikenal oleh anak muda dan pekerja sebagai kafe nongkrong yang sehat. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Sesuai namanya, Kafe Energi Positif atau N-Pos yang beralamat di Palmsville Residence Jagabaya Bandar Lampung bisa menyebarkan energi positif bagi pengunjung yang datang. Pasalnya, kafe bernuansakan asri tanaman hijau dan desain interior yang menyatu dengan alam, serta setiap sudut ruangan dihias berbagai lukisan menarik ini sangat cocok bagi pengunjung yang ingin berelaksasi. Menu makanan yang ditawarkan pada kafe ini juga begitu menggugah selera dan sehat tentunya, karena setiap makanan diolah tanpa menggunakan kandungan MSG. Selain itu, juga terdapat berbagai minuman herbal yang harganya cukup terjangkau. Ya, saudara di kafe Energi Positif ini selain menyuguhkan suasana yang asri dan nyaman, ternyata beragam makanan dan minuman di sini juga enak dan sehat. Nah, ini salah satunya ada minuman kunyit asem, kemudian ini juga ada wedang yang dicampur dengan rempah-rempah. Selain itu, makanannya juga ada umbi-umbian dan juga ada nasi ayam laos yang dicampur dengan daun telang. Tak hanya itu, KVN POS juga memfasilitasi ruang baca dengan beragam buku yang cukup lengkap dan suasana tenang. Tak heran, ruangan ini menjadi tempat favorit bagi pengunjung baik dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga pekerja, lantaran penataan ruangan yang begitu menarik dan bikin nyaman. Untuk saya pribadi, saya suka tempat ini pertama karena perpustakaan. Di kafe-kafe Bandar Lampung lain, saya belum ketemu kafe lain yang menyediakan fasilitas perpustakaan yang seperti ini, terutama dekorasinya dan kelengkapan koleksi buku-buku yang disediakan. Jadi, itu alasan pertama dan juga dengan nuansa yang terbuka, dengan alam yang terbuka, dan juga pilihan makanan dan minumannya. Benar-benar sesuai dengan yang di adedigi gitu. Dan disini juga menyediakan kafe yang khusus buat perpustakaan. Dan disini, dari banyaknya kafe yang saya pernah datangin, kayak disini tuh lebih adem aja gitu dan gak berisik. Cocok banget buat nganekin ngerjain tugas. Kafe yang berdiri sejak 2021 lalu ini, sengaja memberikan konsep hijau dan ruang literasi untuk menjadi rumah belajar dan ramah anak, dengan harapan memberikan energi positif. Selain itu, pengunjung yang datang juga bisa berkonsultasi psikologi. Bahkan, kafe ini juga memberi ruang bagi sejumlah karyawan berkebutuhan khusus, agar mereka bisa bekerja layaknya orang kebanyakan. Jadi, tujuan didirikannya Enfos itu, tujuan kita didirikan Enfos itu, yang pertama itu menjadi rumah belajar, baik sehat fisik maupun mental gitu. Makanya disini kita pakai makaranya sehat, sama ada konseling sama psikolog juga. Ya, sebenarnya yang pertama kan sekarang itu minat baca tuh agak mulai berkurang ya. Jadi ya, yang datang ke sini pengennya sih, mulai dari anak-anak sampai dewasa, minat bacanya itu meningkat lagi gitu. Terus sama, lebih tenang aja sih, kalau orang-orang yang mau kerja sebagai workspace aja gitu. Dengan suasana asri, tenang dan ruang baca yang menarik, tak heran jika kafe yang satu ini selalu ramai didatangi pengunjung setiap harinya untuk saling menyebarkan energi positif. Ya, sodara itu tadi suasana daripada kafe energi positif ini. Selain menyeguhkan makanan enak yang sehat, kafe ini juga terdapat ruang baca dan pengunjung bisa berkonsultasi dengan psikolog. Hemalina Rian Evinarta, Kompas TV Lampung.